Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mencoba menjelaskan Perhitungan CPM Teman-teman semua diharapkan sebelumnya Memperhatikan dulu ada beberapa terminologi dasar Atau simbol atau istilah-istilah Dalam mengerjakan soal-soal CPM Jangan lupa ya, jika channel saya ini dianggap bermanfaat Segera like, komen, subscribe jika perlu di-share Oke, kita mulai saja langsung ya Dalam menentukan waktu penyelesaian Kita akan ketemu beberapa istilah nih Ada E, L, E, S, E, F, L, S, L, F, T Itu adalah istilah-istilah yang ada Pada perhitungan CPM Kita mulai yang E Apa itu? E, earliest Berarti tercepat Earliest event Occurrence time Saat tercepat terjadinya suatu peristiwa Earliest, tercepat Kemudian latest Late, lambat Latest, paling lambat Saat paling lambat yang diperbolehkan bagi suatu peristiwa Ada yang earliest Ada yang latest Tercepat, terlambat Ya, kemudian E, earliest activity Start time Berarti Waktu mulai paling awal Suatu kegiatan Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam Maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai Ya, oke Kemudian E, F Earliest activity Finish time Waktu selesai Paling awal Suatu kegiatan Nah, jika nanti ada E, F suatu kegiatan terdahulu Maka kita akan merujuk pada E, S kegiatan berikutnya Nanti kamu akan memahami ini ketika kita sudah memasuki soal Ya, kemudian yang selanjutnya ada L, S Yaitu latest activity start time Waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai Tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan Kemudian ada L, F Latest activity finish time Waktu paling lambat kegiatan diselesaikan Tanpa memperlambat penyelesaian proyek Kemudian ada T Activity duration time Kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan Bisa hari, minggu, ataupun bulan Oke, sekarang cara perhitungannya nih Dalam perhitungan waktu juga digunakan 3 asumsi dasar Pertama, proyek hanya memiliki 1 initial event Atau start dan 1 terminal event Atau finish Yang kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah Hari ke 0 Dan yang ketiga, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah LS sama dengan ES Nah, ini untuk perhitungannya bagaimana ini Cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian Ada 2 tahap Ingat, ada 2 tahap Yaitu perhitungan maju atau forward computation Dan perhitungan mundur atau backward computations Nah, yang pertama adalah hitungan maju Nah, ini dimulai dari start menuju finish Untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan atau EF Waktu tercepat terjadinya kegiatan ES Dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa Nanti kita akan lihat ya dihitungan Nah, sedangkan kalau hitungan mundur Itu dimulainya bukan dari start Tapi kita mulai dari belakang, dari finish dulu Menuju ke start Jadi dia mengidentifikasi saat paling lambat dulu Atau LF nya dulu Waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan LS Dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi atau L Jadi setelah hitungan maju Ada hitungan mundur Nah, apabila kedua perhitungan tersebut sudah selesai Maka yang akan diperoleh nanti kita ada namanya nilai slack Atau float Nah, itu adalah sejumlah kelonggaran waktu Dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja Dimana terdapat dua macam jenis slack Yaitu total slack dan free slack Untuk melakukan perhitungan maju dan mundur Maka lingkaran atau even dibagi menjadi tiga bagian Jadi nanti kamu pada saat menghitung Kamu lakukan hitungan maju Kemudian hitungan mundur Kemudian dari setelah itu kamu dapat nanti slack Atau float nya Nah, dia jelasin nih Untuk melakukan perhitungan maju dan mundur Ada lingkaran-lingkaran Di dalam lingkaran itu dibagi lagi menjadi tiga bagian Kita lihat ya Ini ada A, B, C Jadi lingkaran itu dibagi tiga ya Setengah lingkaran di atas Di bawahnya dibagi dua Kemudian ada garis panah Di atasnya kegiatan Di bawahnya waktu Nah, ada di dalam lingkaran itu Ada simbol A Ada simbol B dan C Apa itu A? A adalah ruang Untuk nomor B Sama dengan ruang untuk menunjukkan waktu paling cepat Terjadinya event Atau E Dan kegiatan ES Yang merupakan hasil perhitungan maju Jadi B itu nanti hasil perhitungan maju Kemudian C Ruang untuk menunjukkan waktu paling lambat terjadinya event atau L Nah, berarti kegiatan yang merupakan hasil perhitungan mundur Jadi ingat ya A adalah ruang B hasil hitungan maju C hasil hitungan mundur Ya, kemudian ada garis panah di atasnya kegiatan di bawahnya waktu Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat nih bagaimana sih melakukan perhitungan maju maupun mundur dalam sebuah jaringan kerja Nah, kamu punya ilustrasi nih pelan-pelan kita lihatnya ya Ada jaringan Kita mempunyai jaringan kerja Di mana kita lihat di sini Ada 1, 2 Nah, dari 1 ke 2 di atasnya A Di bawahnya buka kurung 2 Nah, A itu tadi apa? A itu adalah kegiatan B Eh, sorry di bawahnya itu waktu Ya, kemudian berarti kita kegiatan A waktunya 2 Kegiatan B waktunya 5 Kegiatan C waktunya 3 D waktunya 6 Kegiatan E waktunya 4 Kegiatan F waktunya 3 Nah, kemudian kamu ditanya di soal ilustrasi ini Hitunglah jumlah waktu penyelesaian proyek Berarti kita disuruh hitung dari sini ke sini Waktu penyelesaiannya Berapa waktunya Ya, dan juga total slacknya Berarti kamu harus melakukan perhitungan maju Dan perhitungan mundur Baru kamu bisa dapat slacknya Kita lihat ya Yang pertama Kegiatan awal Aturan pertama Kecuali kegiatan awal Maka suatu kegiatan baru dapat dimulai Bila kegiatan yang mendahulunya Predecesor telah selesai Berarti E1 sama dengan 0 Karena tidak ada yang mendahului kegiatan 1 Maka dianggapnya sama dengan 0 Kemudian aturan yang kedua Waktu selesai paling awal Nah, suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal Ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahulunya Ini kan kata-katanya Apa ya, riwa Ribet gitu ya Padahal mah maksudnya begini Kita lihat nih EF, IJ Sama dengan ESI sampai J Ditambah TIJ Maksudnya begini Jadi kalau misalnya kamu EF Ya, tadi kan kamu udah tau tuh Istilah EF nih disini Ya, kamu tadi sudah tau Istilah EF Earliest Ini ya Earliest activity Waktu selesai paling awal Dan bisa jadi sama dengan ES kegiatan berikutnya Nah, berarti kalau kita melihat EF ya Berarti EFnya 1 sampai 2 Adalah ESnya 1 sampai 2 ditambah D Nah, kita lihat ES 1 itu kan udah jelas ya Ini, 0 ya 1 sampai 2 Nah, ternyata Itunya adalah 2 Berarti 0 tambah 2 Sama dengan 2 Berarti EF 2 sampai 3 Nah, disini 2 sampai 3 EFnya Yang sebelumnya 2 Ditambah Dnya 5 Nah, maka disini 2 ditambah 5 Dan seterusnya Berarti Kalau kita mudahkan seperti ini ya Nih EF EF Bahasanya bagaimana EF 1 sampai 2 Nah, gitu ya EF 1 sampai 2 EF 1 sampai 2 0 ditambah 2 EF 2 sampai 3 Adalah 2 ditambah 5 Nah, EF 2 sampai 4 Adalah 2 ditambah 3 EF 3 sampai 5 Adalah Nah, disini EF 2 3 sampai 5 Adalah 7 ditambah 6 3 sampai 5 Berarti kan Di 3 ini berapa penyelesaiannya 3 ini sebelumnya 2 tambah 5 Berarti 7 7 tambah 6 Berarti sama dengan 13 Kemudian disini Kemudian disini Di 4 sampai 5 Berarti Di 4 dulu Kita carikan bahwa 4 itu 2 tambah 3 Berarti 5 5 tambah 4 Yaitu 9 Setelah itu Kita sudah dapat EF EF E1 0 EF 1 sampai 2 Itu 2 EF 2 sampai 3 Itu 7 EF 2 sampai 4 Itu 5 Dan EF 2 sampai 5 3 sampai 5 Itu 13 Nah, 3 sampai 5 Ya, adalah 7 Ditambah 6 Yaitu 13 Nah, kita sudah dapat Semua ini Aturan yang ketiga Bila suatu kegiatan Memiliki 2 Atau lebih kegiatan Terdahulu Yang menggabung Maka Mulai Paling awal EF Kegiatan tersebut Adalah Sama dengan Waktu selesai Paling awal EF Yang terbesar Nah, maksudnya begini Jika ini Ini beda ya Dari yang sebelumnya Ini ada Misalnya A, B, C Mendahului D Nah, berarti Kalau kita mau Tau D Kita mau Tau ESD ESD Itu sama Dengan EF Dari Yang mana Yang paling besar Ternyata Diketahui Bahwa EF C Itu adalah Yang paling besar Dibanding B Dibanding A Maka EFC Ini lah Yang dianggap Sama dengan ESD Maka ditulis ESD Sama dengan EFC Atau Bahasa gampangnya Begini Saya mau Saya mau Tau EF 5 Ke 6 Yang tadi EF 5 Ke 6 EF 5 Ke 6 Berapa Kan tadi Ada yang dari sini Ada yang dari sini Ternyata Kita harus memilih Katanya Yang paling Besar Kita harus memilih Bahwa EF Yang paling Besar Maka yang paling besar Adalah EF 4 Ke 5 Yaitu 13 Kan kita Tadi Sudah tahu Bahwa EF 5 Ke 6 Adalah EF 4 Ke 5 Atau EF 3 5 Ditambah Yang ini Yang mana Kita mau Milih Ternyata Kalau yang Atas Tadi Dengan Yang Bawah Tadi Yang Paling Besar Itu Yang Yang 13 Yang Atas Yang Bawah Ini 3 Ke 5 Kalau ini Kalau disini 5 Ditambah 4 9 Maka Dianggap Tidak Dipakai Tapi Yang Dipakai 2 Ditambah 5 Ditambah 6 Yaitu Disini 13 Maka EF 5 6 Adalah 13 Ditambah 3 Yaitu 16 Maka Kita Sudah Mendapatkan Perhitungan Maju Dari Sini Sampai Sini Kita Maju Itu Dari A B D F Dan Seterusnya Itu Hitungan Maju Kita Sudah Dapat 0 2 7 5 13 9 Dan Juga 16 Kita Masukkan Ke Dalam Tabel Ada I Ada J Kemudian Ada T Waktunya Yang Tadi Dari Masing-masing Jalur Kritis Tersebut Kita Masukkan Kesini Kemudian Tadi Kita Mencari ES Dan EF Ini Masukkan Sampai Tadi Hasilnya 16 Kan Tadi ES Yaitu 0 2 2 7 Berarti Kita Masukkan Kesini 0 2 2 7 Dan Seterusnya Kemudian Kalau EF 2 7 5 Dan Seterusnya Dari Perhitungan Tabel Di atas Kita Peroleh Penyelesaian Proyeknya Adalah 16 Karena Ini Dalam Minggu Maka 16 Minggu Itu Perhitungan Majunya Masih Bagaimana Dengan Perhitungan Mundur Ya Dibalik Nah B Perhitungan Mundur Ada Aturan Keempat Waktu Mulai Paling Akhir Suatu Kegiatan Sama Dengan Waktu Selesai Paling Akhir Dikurangi Kurun Waktu Berlangsung Kegiatan Yang Berlangsung Maksudnya Begini Kalau Saya Mencari Mundur Berarti Saya Misalnya Ini kan IJ Ini Simbol Aja Berarti Saya Yang Pertama Itu Kalau Dari Jalur Jaringan Kerja Yang Di Atas Itu Kan Yang Paling Belakang itu LS 5 Sampai 6 Berarti LS Itu Rumusnya E F 5 6 D Kurang D Berarti Yang Paling Belakang Tadi Kita Tahu 16 16 Dari Perhitungan Maju Tadi Dikurangi D 3 Maka Kita Tahu Perhitungan Mundurnya Disini Kan Tadi Kita Tahu 16 16 Disini Berarti 16 Dikurangi 3 Maka Sama Dengan 13 Maka Hitungan Mundurnya 13 Kemudian 4 Sampai 5 13 Dikurangi 4 Ya 4 5 Kita Lihat Disini Ya 4 5 Ini kan Tadi 13 Totalnya Dari Sini Dari Yang Maju Tadi 13 Dikurangi Ini Ya Dikurangi Ini 13 Dikurangi 4 Ya Maka Hasilnya 9 Dan Seterusnya Kita Hitung Ya Sampai Kita Hasilkan Di LS 2 Sampai 3 Atau Di Depan Kemudian Kita Ada lagi Aturan 5 Apabila Terpecah Menjadi 2 Kegiatan Atau Lebih Maka Waktu Paling Akhir LF Kegiatan Tersebut Sama Dengan Waktu Mulai Paling Akhir Atau LS Pada Kegiatan Berikutnya Maksudnya Begini Kalau Ada LF 1 2 Itu Sama Dengan LS 2 3 Sama Dengan 2 Dan LS 1 2 Sama Dengan EF EF 2 D D D Sama Dengan 2 D D D 2 Jadi Kalau Misalnya Kamu Mencari LF 1 Sampai 2 Nah Kamu Harus Sama Dengan LS 2 Dikurang 3 2 Sampai 3 Yaitu 2 Sementara LS 1 Sampai 2 Itu Adalah EF 1 2 Dikurangi 2 Atau Sama Dengan 0 Jadi Waktu Awal Lagi Kembali Lagi Ke Awal Jadi Kamu Masukkan Perhitungan Yang mundur Sama Yang maju Itu Ke Tabel Tadi Yang awal Ini Yang maju Sudah Kita Masukkan Sampai 16 Kemudian Kalau Yang Akhir Ini Kita Masukkan Dapat Ini Kemudian Gimana Cara Memasukkannya Ya Itu Dia 0 2 6 0 2 6 7 9 13 Itu Adalah LS Dari 0 2 6 0 2 6 7 9 13 0 2 0 Tadi Di bawah 2 6 7 9 Kemudian 13 Sedangkan Yang Sebelahnya Atau LF LS 6 0 0 2 6 Berarti Ini 0 Ya kan Pastinya 0 Kemudian 2 Kemudian 6 7 9 Dan 13 7 9 Dan 13 2 6 Dan Seterusnya Nah Selesainya 2 7 9 Yang Ini 2 7 9 Itu Dimasukkan Kesini Nah Kalau Sudah Begini Sudah Enak Kita Tinggal Melakukan Perhitungan Slack Atau Float Perhitungan Slack Atau Aturannya Adalah Atau Float Adalah Aturannya Total Slack TS Sama Dengan LS Dikurang ES LS Dikurang ES 0 0 0 Atau LF Dikurang EF Sama 0 Jadi Kalau Menghitungnya Sudah Benar Ini Harusnya Antara Ini Baris Ini Dikurang Baris Ini Harusnya Sama Dengan Baris Ini Dikurangi Baris Ini Baru Ini Semua Dianggap Sudah Sesuai Perhitungannya Dan Ternyata Perhatikan Mana saja Yang 0 Ini 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 Nah Kita Lihat Jadi Kita Sudah Mendapatkan Variable Total Slack Ini Oke Itu Adalah Cara Mengerjakannya Nah Ini Sama Seperti Yang Sebelumnya Cuman Kalian Disuruh Membuat Dari Awal Suruh Membuat Jaringan Kerjanya Dulu Oke Tapi Segitu Dulu Nanti Insyaallah Di video Berikutnya Kita Lihat Bagaimana Mudah-mudahan Segera Saya Buat Tapi Pahami Yang Sebelumnya Itu Sebelum Melihat Video Yang Selanjutnya Oke Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh